Intro Engkau layak, layak di puji Engkau layak, layak di sembah Engkau mulia, engkau ajaib Kau segalanya bagiku Engkau mulia, engkau ajaib Kau segalanya bagiku Intro Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Dari tanggal 24 September 2014 Sampai dengan tanggal 13 September tahun 2015 Kalender orang Yahudi berubah menjadi Tahun 5, 7, 7, 5 Mereka menyebutkan itu adalah tahun Ain Hei Ain Hei itu artinya 75 Ain itu artinya 70 Yang berbicara tentang mata yang terbuka Itu adalah mata Tuhan dan juga mata kita Masmur 32 ayat 8 berkata Mataku tertuju kepadamu Kata Tuhan Aku tidak mengajar Aku tidak menunjukkan jalan kepadamu Apa yang harus kau tempuh Aku akan memberikan nasihat kepadamu Saudara, ada berapa banyak Di antara saudara yang mau Kita itu diajar Ditunjukkan jalan Dinasi hati Ada berapa banyak Saudara Kita bisa peka terhadap tuntunan Tuhan ini Kalau mata kita Senantiasa tertuju kepada Tuhan Mas Mursus 23 ayat 2 dan 3 berkata Seperti mata para hamba laki-laki Yang memandang bertangan Tuhannya Seperti mata hamba perempuan Yang memandang bertangan nyonya-nyanya Demikianlah mata kita Tertuju kepada dia Sampai dia mengasihani kita Saudara Pesan Tuhan yang begitu kuat Kepada kita Kepada gereja Tuhan Kita diminta Untuk Menjadi umat yang layak Baginya Hari-hari ini pesan Tuhan Kepada kita semua Tuhan minta kita menjadi umat yang layak baginya Menyiapkan bagi Tuhan Suatu umat yang layak baginya Dan saudara Puji Tuhan Tuhan itu baik Tuhan memberikan pengertian kepada kita Tentang arti Dari pada tahun 575 Juga Tuhan memberikan kepada kita Pengertian tentang arti Dari pada Hey Itu berbicara tentang Angka 5 dalam huruf Ibrani Dan Melalui pengertian ini Tuhan itu akan menuntun kita Bagaimana kita menjadi umat yang layak Baginya Untuk menyambut kedatangan Tuhan Untuk yang kedua Sudara Tahun 575 Yang pertama Itu berbicara tentang Tahun goncangan Dan yang kedua Itu adalah tahun Dimana Tuhan menunjukkan Bahwa waktu kedatangannya Sudah sangat-sangat dekat Tahun 575 Tahun 575 Itu berbicara tentang Tahun mujizat Yang kreatif Dan ini Tuhan berikan Kepada mereka Yang percaya Akan janji-janjinya Meskipun janji-janji itu Mungkin sangat tidak masuk akal Mustahil Secara akal manusia Tapi kalau kita percaya Tahun mujizat yang kreatif Menjadi milik kita Dan yang kelima Tahun 575 Adalah tahun Dimana Tuhan akan memberikan Pewahyuan Dan ini akan diterima Kepada mereka Yang merindukan Untuk lebih peka Mendengar suara Tuhan Dan yang keenam Tahun 575 Adalah tahun Dimana kita harus Banyak berdoa Memuji dan menyebab Tuhan Saudara Tanggal 4 September Tahun 2014 Gereja kita Masuk Dalam usia 26 tahun DNA Daripada gereja kita Ini adalah Pondok Daud Dalam 25 tahun Yang pertama Tuhan memberikan Definisi tentang Pondok Daud Itu adalah doa Pujian Penyembahan Bersama-sama Dalam unity Siang dan malam Tetapi ketika Memasuki 25 tahun Yang kedua Tuhan memberikan Pengertian Lebih lagi Tentang arti Daripada Pondok Daud Pondok Daud Berbicara tentang Prajurit-prajurit Tuhan Yang keagah perkasa Yang memiliki Yang memiliki Gaya hidup Berdoa Memuji Dan menyebab Tuhan Dalam unity Siang dan malam Dan melakukan Gendak Tuhan Pada zaman ini Sedara Tahun 5 775 Itu berbicara Tentang Tahun Sabat Arti rohani Daripada Tahun Sabat Itu adalah Kita beristirahat Masuk Dalam Perhentian Bersama-sama Dengan Tuhan Artinya Kita harus Banyak berada Dalam hadirat Tuhan Dan yang kedua Arti Daripada Sabat Itu artinya Berharap Hanya kepada Tuhan Tidak mengandalkan Kekuatan Usaha Kepandian Kita Dan Menurut Tradisi Orang Yahudi Tahun Sabat Itu berbicara Tentang mempelai Wanita yang cantik Yang Datang kepada Tuhannya Dan itu Berbicara Kalau kita Berbicara tentang Mempelai Kita itu adalah Calon mempelai Wanita Kristus Kita harus Banyak Hidup Hidup Intim Dengan Tuhan Kita harus Hidup Kudus Saudara Mari Saya ingin Berdoa Buat Saudara Agar Saudara Bisa Menangkap Bisa Menangkap Apa Yang Tuhan Katakan Kepada Kita Tentang Tahun 5775 Saya Berdoa Buat Saudara Bapak Hambamu Sudah Menyampaikan Isi hatimu Tentang Tahun 5 7 75 Tahun Aing Hey Bapak Engkau Memberikan Pengertian Kepada Kami Dan Habamu Tahu Itu Merupakan Tuntunan Kepada Kami Untuk Menyiapkan Bagi Tuhan Suatu umat Yang layak Bagi Tuhan Kami 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 Hidup Layak Di Adapan Tuhan Berkati Anak Anak Tuhan Engkau Yang Memberikan Mereka Tetap Kesembuhan Mujizat Mujizat Yang Kreatif Itu Masih Ada Dan Nyata Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Amin Terima Nama Kepada 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 Terima kasih.